Menurut pandangan Ahok, aliran Gavatar sebenarnya hanya konsep pemahaman tentang keyakinan yang salah. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta sudah bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan pemahaman keagaman yang benar kepada mantan pengikut Gavatar. Ahok juga menolak jika pengikut Gavatar sama dengan teroris, karena mereka tidak menonjolkan kekerasan, melainkan lebih mengedepankan cinta damai. Namun salah dalam menerapkan konsep berkeyakinan yang dianggap salah oleh mayoritas masyarakat. Hingga saat ini ratusan pengungsi ex-Gavatar asal Kalimantan masih ditampung dan diberikan perlindungan di dua lokasi panti sosial milik pemerintah DKI Jakarta. Baik Toher Lambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.